Intro Berita duka, suami aktris Jennifer Chopin meninggal dunia di usia 22 tahun. Kabar duka disampaikan aktris Jennifer Chopin mengenai suaminya Yita Daliwasing alias Dali. Jennifer Chopin mengabarkan bahwa Yita Daliwasing yang dipanggilnya Papa Dali meninggal dunia pada Kamis, 18 Juli 2024, dini hari tadi pukul 2.20 Wita. Namun, Jennifer Chopin tidak memberikan informasi apa penyebab suaminya Yita Daliwasing meninggal dunia, serta disemayamkan dan dikebumikan di mana kabar duka itu disampaikan Jennifer Chopin melalui Instastory di akun Instagramnya Jennifer Chopin Real 20. Yita Daliwasing diketahui berusia 22 tahun. Innalilahiwa innalilililana nalilinana nalilina 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 jana telah berpulang ke rahmatullah suami tercinta saya, Yita Daliwasing. Pada hari Kamis jam 2.20 Wita, tulis Jennifer Chopin. Kamis Jennifer menuturkan terkait sosok sang suaminya yang baik hati dan selalu ingin belajar menjadi ayah dan suami yang baik untuknya dan putri mereka, kamari. Seperti yang kita tahu Papa Dali adalah orang yang ceria, baik, sopan dan disayangin oleh semua orang, dia selalu belajar untuk menjadi ayah yang baik untuk kamari. Kata Jennifer Chopin, ibu satu anak itu pun mengenang sang suami sebagai sosok pria yang baik, ceria, sopan, dan disayangi oleh semua orang. Suami yang baik untuk saya dan anak yang baik untuk kedua orang tuanya, kami semua mencintai Dali tapi nyatanya Allah lebih sayang almarhum Papa Dali, tambahnya. Jennifer lalu meminta untuk memberikan ruang privasi untuknya dan juga keluarga yang sedang berduka. Kami memohon pada waktu yang sulit ini untuk meminta teman-teman kerabat menghargain privasi kami sekeluarga saat ini yang sedang berduka, intanya. Pemain film akad itu meminta maaf kepada semua orang termasuk penggemar atas kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh mendiang suaminya. Atas nama keluarga kami mau memohon maaf kepada semua sahabat, fans maupun keluarga seandainya ada kesalahan dan sikap beliau semasa hidupnya, mohon diikhlaskan dan dimaafkan, ujarnya, Jennifer juga memohon doa yang terbaik untuk Daliwasing, ia mendoakan agar sang suami diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kami mohon bantu doakan semoga beliau diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang semulia, mulianya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin yara. Love Jen, paparnya. Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya Yita Daliwasing alias Dali, suami Jennifer Chopin. Namun karena berita ini tagar Papa Dali menjadi trending di X, kami sore, tercatat ada 18 ribu postingan di X soal Papa Dali. Beberapa akun menyatakan Papa Dali meninggal karena kecelakaan motor. Bahkan sejumlah netizen lainnya menyatakan kecelakaan yang dialami Papa Dali terjadi di Sunset Road, Bali, meski begitu belum ada konfirmasi pasti dan kebenaran informasi itu dari keluarga Dali atau Jennifer Chopin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.